Sekarang kita punya tour yang luar biasa, kasih tau kita, Jajak Rasul. Itu jarak sekarang ya? Walaupun ada perang di Palestine, itu tidak terjadi di situ ya? Semua perang yang kita lihat di TV, itu seperti Photoshop. Selain tour Aqsa ini, tadi rencananya kan mau buat tour akhir zaman. Kita bisa lihat apa yang akan jadi sebentar lagi. Kita seperti misalnya kita terbang ke masa depan, untuk lihat apa yang sebentar lagi akan jadi di daerah ini. Masya Allah ya, kok jadi serem ya? Itu hanya untuk orang yang suka discovery. Kiamat mau dekat. Bukan takutin masalah kiamat, tapi kita juga harus belajar hadis-hadis Nabi yang kasih tau kita. Masa kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Halal Seru. Ya, bersama Feryatna. Dan hari ini istimewa sekali karena kita kedatangan tamu yang dari negeri jauh ya, dari Timur Tengah. Mr. Wild, apa kabar? Ya, Alhamdulillah Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Bisnis bagus? Alhamdulillah lancar. Ya, Mr. Wild ini saya mengenalnya mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan kita sudah biasa bisnis bersama. Dan karena tinggalnya di Timur Tengah, tepatnya di Mesir. Ya, beliau tahu tentang kondisi terkini tentang Timur Tengah saat ini ya. Ya, betul Pak. Ya, mungkin kita akan gali ya. Kita akan gali tentang Timur Tengah. Dan memang biasanya saya mengirim banyak pejiarah dari Indonesia untuk Turakso ya. Ada tiga negara, yaitu Mesir, Palestine, dan Jordan. Dan kita akan bicara hari ini tentang itu. Bagaimana? Tentang Timur Tengah saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, perkenalkan diri dulu nih. Nama lengkap, nama lengkap. Terima kasih Pak Ciri untuk undang saya hadir hari ini. Mudah-mudahan semuanya dilindungi dari Allah SWT. Dan berkata, amin. Nama saya Wa'il Abdul Aziz dari EJ Explore Tour. Saya sekarang hadir di Indonesia. Saya spesialis di tur religi di Timur Tengah. Khusus di Nabat Telas Bumi sama tur akhir az-zaman. Masya Allah. Ada tur apa tadi? Akhir zaman? Akhir zaman, Pak. Itu masa depan kita semua itu. Iya, betul. Kenapa namanya begitu? Nomor satu, kita punya banyak nabi dan rasul yang ada di Timur Tengah. Karena Timur Tengah pusat ketemuan tiga binwah. Binwah Asia, sama Afrika, sama Eropa. Karena itu banyak nabi yang adalah di sana. Antara dua sungai, sungai Ifrat di Irak, sampai sungai Nil di Masyir. Misalnya, contohnya Pak, kalau kita lihat Nabi Ibrahim, dia dari Irak. Tapi istrinya Siti Hajar, dia dari Masyir. Terus anak mereka Ismail yang bangunkan Al-Ka'bah di Makkah Al-Bukarram. Tanah ini semuanya, Pak, namanya Tanah Suci atau Tanah Antara Dua Sungai. Jadi dari sungai... Negeri Sam yang disebut Negeri Sam itu, itu? Negeri Sam itu termasuk juga. Karena ini Irak sebelah kanan, terus sebelah kiri negara Masyir. Antaranya ini semuanya namanya Tanah Suci. Itu yang disebutkan di Taurat karena Allah SWT berfirman, nanti saya akan memberkati anak bertamamu, maksudnya Nabi Ismail, dan buat turunannya seperti basir gurung. Karena itu Allah sudah janji kalau daerah ini semuanya dari sungai Ifrat di Irak, sampai sungai Nil di Masyir, dikasih ke turunan Nabi Ismail. Karena itu, Pak, kita akan lihat semua negeri, Irak, Kuwait, Lebanon, Syria, Qatar, Emir, Yemen, Saudi Arabia, semuanya, semuanya orang Muslim dan semuanya orang Arab dari turunan Nabi Ismail. Masya Allah. Sekarang kita punya tur yang luar biasa, kasih tahu kita, jajak Rasul. Itu jarak sekarang ya? Iya. Walaupun ada perang di Palestine, itu no problem ya? Tidak terjadi di situ ya? Semua perang yang kita lihat di TV, itu seperti Photoshop. Tapi kalau kita lihat beneran, turnia Masya Allah lancar. Ini di Yerusalem ya? Bukan di Gaza ya? Kalau Gaza memang perang kan? Ya. Kalau Gaza Pak, ini agak jauh. Seperti jarak dari Jakarta ke Bandung. Oh jauh ya. Itu agak jauh. Tapi kalau kota Jerusalem, kota Jerusalem aman, tidak ada masalah. Kita sering punya grup dari berapa negeri, Alhamdulillah. Ada grup Muslim, ada juga grup khulilan untuk kaum Kristian. Yang biasanya turnia mulai dari Mesir, terus dari Mesir, darat ke Palestina, ke Masjid Al-Aqsa. Terus dari Masjid Al-Aqsa kita lanjut ke Jordania. Dan daerah ini semuanya, daerah Nabi-Nabi misalnya, Nabi Musa yang di Mesir sama Nabi Harun dan Nabi juga Idris ada juga di Mesir. Ada juga Nabi Yusuf sama saudaranya semuanya. Ada juga Gunung Sinai. Sinai. Gunung. Tepat yang Nabi Musa terima. Betul. Dapatkan 10 komitmen. Iya. Atau namanya. Itu berarti terjiarah ke situ juga ya? Betul. Betul. Itu kan agak tinggi naik gitu ya? Gunung Sinai tingginya sekitar 2.800 meter. Lebih tinggi dari Gunung Bromo. Berarti ada kendaraan kan naik ke atas. Betul, Pak. Terus gunung-gunung ini sebenarnya Nabi Musa terima sebelum berintah Allah SWT di atas gunung ini. Allah SWT tidak pernah berbicara sama Nabi tambah wahyu. Tapi hanya sama Nabi Musa dan dimana bukan di Gunung Fuji di Jawa, bukan di Gunung Bromo, tapi di Gunung Sinai di Masyid. Masya Allah. Jadi di sana itu juga disebutkan di tiga buku suci di Taurat, sama Injil, sama Al-Quran. Di Al-Quran disebutkan di Surat Al-An'am dari ayat 150 sampai 155. Itu namanya Tenkumen atau sebuluh berintah Allah SWT. Gara-gara itu orang Muslim kunjungi daerah ini dan di atas gunung ada masjid di atas gunung, Pak. Kita bisa sholat? Bisa, Pak. Bisa. Kibanyakan orang bidwi yang di sana, mereka semuanya juga dari turunan Nabi Ismail. Mereka agama Islam dan mereka sudah bangunkan masjid di baling atas, di atas gunung Sinai. Ya, Pak Mirsa halal seru. Jadi sudah dijelaskan bahwa kalau kita ziarah ke Masjidil Aqsa itu, ke tiga negara, Mesir, Palestine, dan Jordan ini aman ya. Walaupun kondisi di Gajah sedang perang. Tapi untuk ziarah tetap aman. Nah, sebagai keyakinan kita, sebagai Muslim tentunya, Aqsa itu suatu masjid yang sangat penting. Ya, Pak. Dari tiga, termasuk yang tiga masjid yang disebutkan, kan? Betul, Pak. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Benar, Pak. Nah, bagaimana? Makin banyak ya tamu ke sana dari Indonesia saat ini? Banyak. Masya Allah, dari Indonesia sekarang grupnya tambah banyak. Maksudnya, nggak ada yang kurang. Juga dari Malaysia, dari Singapura. Oh, bukan Indonesia doang? Bukan, Pak. Banyak. Dari India juga. India juga? Luar biasa, nih. Oh, tadi disebutkan namanya? Lama lengkap tadi sudah disebutkan? Saya Wail Abdulaziz Hamid. Dari Mesir? Dari Mesir asli saya, dari Mesir. Asli Mesir. Lancar sekali, nih, bahasa Indonesia-nya, ya. Iya. Selain Tur Aqsa ini, tadi rencananya kan mau buat Tur Akhir Zaman. Itu seperti apa, Pak? Ceritakannya, Akhir Zaman. Sebenarnya, Tur Akhir Zaman itu Tur Espesialist. Espesialist. Itu Tur, kita bisa lihat apa yang akan jadi sebentar lagi. Kita seperti, misalnya, kita terbang ke Mas Adiban untuk lihat apa yang akan sebentar lagi akan jadi di daerah ini. Tur Akhir Zaman, karena menurut agama Islam, kita punya tanda-tanda untuk Akhir Zaman. Tanda-tanda akhir Zaman semuanya dijelaskan. Ada yang di Al-Quran, ada yang di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga di hadis yang disimban oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Huzayifah Ibn Yaman. Contohnya, tanda-tanda ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kasih tahu kita kalau sungai ifrat di Irak akan surut dan nanti ada tambang mas akan muncul. Dan kalau kita lihat, dari lima tahun yang kemarin, mulai level air di sungai ifrat benar-benar surut, Pak. Surut? Mulai ada tanda-tanda ke situ ya? Mulai. Mulai mereka dapatkan, kalau cari di Google, mulai ada satu kota kuno mulai muncul dari sungai ifrat. Dari dasar ya kelihatan? Betul, ada. Tur Akhir Zaman ini negara mana saja yang kita datang? Tur Akhir Zaman kita bisa lihat, misalnya, Irak. Kita ke Mesir dulu. Ya. Mesir, Palestine, terus ke Irak atau bagaimana? Gini, sebenarnya bisa tur dari Mesir dan pakai Irak-Irlain, terbang langsung ke Baghdad. Oh, ke Baghdad. Dan kondisinya luar biasa, aman. Aman sekali. Kebanyakan berita-berita berang yang kita lihat, itu seperti saya bilang, seperti Photoshop. Tapi kalau benar-benar itu aman dan banyak tur yang ke sana. Terus ada juga yang tur bisanya dari Mesir. Dari Mesir juga ada hadis, kalau sungai Nil di Mesir akan surut. Juga itu sudah mulai dari sekitar 3 tahun sekarang, karena di negara Ethiopia, mulai sudah bangunkan waduk besar untuk mencigah air sungai Nil masuk ke Mesir. Juga salah satu dari tandanya, Danau Tiprihas yang ada di Jerusalem, dekat sama Jerusalem, sudah surut sekitar 6 liter. Itu juga salah satu. 6 meter. 6 meter, Pak. 6 meter. Sudah surut. Itu juga salah satu dari tanda. Juga laut mati. Laut mati sekarang di Jordania, sudah juga surut, Pak. Surut juga. Sudah surut sekitar 2 meter. Itu juga tanda-tanda ini artinya, sekitar 10 tahun kehidupan, pasti ada banyak yang akan muncul. Laut mati ini kan selain asin ya, kita kenal, juga paling rendah. Betul, Pak. Di bumi ya. Jadi tempat yang paling rendah di bumi itu daerah situ. Kalau daerah yang paling... Padahal, dia surut ya. Sudah surut, Pak. Ini kalau laut-laut mati, biasanya gak pernah surut gara-gara ini laut yang terasing di seluruh dunia. Laut mati yang di Jordania. Dan terkenal daerah ini, daerah ini juga namanya daerah yang terindah di seluruh dunia. Dan disebutkan di surat Ar-Rum di Al-Qur'an. Gholibat Ar-Rum fi adnal ard. Fi adnal ard artinya, di tempat yang paling rendah. Dekat sama laut mati. Terus akhirnya, laut mati sekarang baru dari 10 tahun yang terakhir, sudah surut sekitar 6 meter. Itu tanda kalau dajjal sudah dekat. Suku Ya'jud sama Ma'jud dekat. Bukan hanya tanda-tanda dari Al-Qur'an, ada juga beberapa tanda lain dari taurat orang Yahudi. Karena itu orang Yahudi sekarang kelihatan mereka gak stabil gitu. Gara-gara mereka juga punya tanda-tanda yang ada di taurat khusus di pasal namanya, pasal Iskiaw 38. Itu bahkan orang Yahudi itu yang apa, sapi yang dari, sapi merah ya? Betul Pak. Itu bagian dari yang kita akan pelajari di saat tur ini. Betul Pak. Jadi tur ini kita sambil belajar sejarah juga memperkirakan tanda-tanda akhir zaman ini. Betul Pak. Untuk masalah sabi merah, ini ada ceritanya kalau ada waktu ya, boleh saya menjelaskannya? Boleh, boleh. Sabi merahnya itu orang Yahudi sudah siapkan sabinya dari Chicago, USA. Sekitar 5 tahun yang kemarin. Mereka pakai sistem DNA, supaya dapatkan sabi yang total merah. Tidak ada rambut, satu rambut buting gak bisa diterima. Bukan botak, bukan botak Pak. Mereka pakai sistem seperti nanoteknologi atau pakai sistem seperti sistem DNA, supaya mereka dapatkan sapi waktu lahir 100% jadi warnanya merah. Semua rambutnya merah, tidak boleh. Ada satu rambut warnanya butih. Kenapa? Karena kaum Yahudi mereka punya sejarah banyak sama sabi Pak. Misalnya kita belajar di surat Al-Quran, surat Al-Baqarah yang artinya sabi. Kasih tahu kita cerita anak-anak Israel dan hubungan mereka yang sama sabi. Misalnya, waktu mereka keluar-mau keluar dari Mesir dan mau masuk ke Jerusalem, mereka ikut ibadah untuk sabi mas yang namanya limbuh mas yang dibuat oleh As-Samiri. Juga waktu Nabi Musa mau masuk ke Jerusalem, suruh anak-anak Israel botong sapi dan pakai dagingnya dan bukul salah satu orang meninggal. Akhirnya kembalikan kehidupan. Sekarang mereka juga siapkan sabi merah. Cuman kemarin mau ini botong sabinya supaya masuk ke Al-Aqsa dan menghansurkan Al-Aqsa. Tapi banyak orang Palestina yang mencegah mereka dan akhirnya Alhamdulillah Al-Aqsa aman dan kondisinya aman. Kalau tur, Bapak Ibu, ini semuanya luar biasa. Untuk lihat masa kediban apa yang akan jadi. Jadi kita masih punya peluang bagus untuk tur ke sana dan lihat tanda-tanda yang sebentar lagi akan terubah. Terjadi. Terjadi. Benar. Masya Allah ya. Kok jadi serem ya? Itu hanya untuk orang yang suka discovery. Kiamat mau dekat. Bukan takutin masalah kiamat. Tapi kita juga harus belajar hadis-hadis Nabi yang kasih tahu kita ke masa kediban. Ini turnia manfaatnya dari agama. Juga untuk orang-orang yang suka discovery. Misalnya seperti nasional geografik. Kita lihat ada berapa orang yang suka discovery daerah-daerah yang aneh gitu. Orang lain nggak bisa. Karena itu ini kita akan masuk ke masa diban untuk lihat apa yang akan muncul. Itu juga salah satu dari tur yang menarik. Ini berapa hari ya? Biasanya 10 hari, Bapak. 10 hari. 10 hari. Jadi ini 10 hari Mesir terus ke Baghdad. Di Baghdad ini 10 hari? Bukan. Kita misalnya kalau pilih Mesir sama Baghdad itu namanya tanah antara dua sungai surga. Itu turnia. Itu biasanya 5 hari 4 malam di Mesir dan 5 hari 4 malam di Baghdad. 5 hari 4 malam di Baghdad. Betul. Di sana kita bisa lihat Imam Abu Hanifah Nurman. Terus sahabat Nabi Huzaifa Ibn Yaman. Terus Sibubu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua di Baghdad? Atau kita ke kota yang lain juga ada di sini? Ada juga di kota lain. Tapi kita fokus ke kota Baghdad. Karena ada juga Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ada Abu Hanifah Nurman. Ada juga Sheikh yang terkenal namanya Sheikh Abdul Qadri Jailani Pak. Di Baghdad Pak. Wah ini tur yang unik ya. Pastinya yang nggak ada di tempat lain ya. Nggak ada di tempat lain Pak. While aja yang jualan ya. Iya sementara ini saya saja. Nah yang merasa tertarik, tertantang bisa ikutan. Tur akhir zaman Masya Allah. Pasti ini dicari nih oleh banyak masyarakat Indonesia yang suka banget dengan diarah. Seperti itu. Orang Indonesia biasanya suka discovery. Sesuatu yang baru gitu. Jadi oke. Kira-kira apa yang mau disampaikan sebagai penutup nih misalnya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya di kondisi aman dan rezeki yang banyak. Dan insya Allah birka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Oke. Sangat menarik. Teman-teman halal seru semua. Tentunya. Nggak usah khawatir terkait kepergian ke baik itu ke Yerusalem. Kita jahat ke Masjid Al-Aqsa atau ke Bahdat. Untuk melihat tanda-tanda akan terjadinya apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Tanda-tanda akhir zaman. Bila berminat silahkan nanti bisa hubungi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.